Hai baking lover, selamat datang di channel Lisa Ahmadi Video kali ini, aku akan berbagi resep yang simple yaitu muffin keju Ini gak di mixer ya, hanya diaduk aja tapi hasilnya tetap lembut Mau tau cara membuatnya? Yuk nonton terus video ini Langkah pertama, nyalakan kompor dengan api kecil Kemudian masukkan margarin 50 gram ke dalam panci Masak sampai mencair, tapi jangan sampai mendidih Setelah mencair seperti ini, angkat dan sisihkan Sekarang siapkan semua bahan kering Di sini aku pakai 150 gram tepung terigu protein sedang Setengah sendok teh baking powder yang double acting Lalu seperempat sendok teh soda kue Kemudian ayak semua bahan kering Tahap berikutnya, siapkan bahan cair 50 ml minyak goreng masukkan ke dalam wadah Kemudian masukkan margarin yang sudah dicairkan tadi Lalu 50 ml susu cair Kemudian ini diaduk sebentar, lalu sisihkan Sekarang saatnya membuat adonan Di sini aku pakai 1 butir telur Lalu 100 gram gula pasir yang sudah dihalusin Setengah sendok teh pasta vanila Lalu ini diaduk sampai gula larut Nah kalau gulanya sudah larut seperti ini Masukkan semua bahan kering Kemudian aduk sebentar Ini tidak perlu diaduk sampai rata ya Lalu masukkan semua bahan cair Kemudian ini diaduk Aduk dengan pelan saja Jika masih ada adonan yang bergerindil itu tidak apa-apa ya Kemudian masukkan adonan ke dalam cup muffin Lalu tambahkan keju parut di atasnya Kemudian masukkan ke oven yang sudah dipanaskan Panggang selama 30 menit di suhu 170 derajat di api atas bawah Untuk lama memanggang disesuaikan dengan oven masing-masing ya Nah hasilnya seperti ini Satu resep ini jadi 6 cup muffin Ini cantik banget ya hasilnya Teksturnya sangat empuk dan lembut ya Terima kasih sudah menonton video ini Semoga bermanfaat buat kalian Sampai ketemu kembali di video berikutnya Terima kasih sudah menonton video ini 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 Terima kasih sudah menonton video ini